Kan awalnya tuh gak tau tuh Miss Aura itu seperti apa, tapi setelah itu ya udah aku mulai cari tau, aku awalnya langsung minta kontak Kak Rizkyana, Kak Iki, dari Instagram dulu, sefollowan, terus aku gak follow Miss Aura, segala-galanya. Tapi kakak tau gak, Kak Igun itu udah tau aku dari aku kecil. Oh gitu? Iya, kalau kak Igun ingat. Dulu ada fashion show kak Ivan di daerah di Makassar, dia cuma milih dua model, di antara seluruh model daerah dia milih aku. Menurut kak Iki, bisa gak sih kali ini ke back to back? Aku yakin bisa banget sih, Kak. Kenapa? Aku kan ngeliat... Coba liat matanya Syahida dulu, yakin gak? Jadi, Indonesia gitu ya, yakin. Merhaba, kembali lagi di podcast YouTube channel Miss Mega Bintang Indonesia bersama dengan saya, aku, Dada, Rizkyana Hidayat, dan juga Syahida Syekh. Kita masuk di episode 2. Wow. Ini kita akan bahas lebih dalam dan lebih update mengenai perjuangan kamu kemarin dan juga perjuangan yang akan Syahida lalui. Kan kamu udah lewati nih, apanya bilangnya ya. Step by stepnya. Yes. Sampai akhirnya mendapatkan mahkota itu. Right. Tapi aku mau nanya sama Syahida, waktu diumumin kan akhirnya kamu gak tau nih, ha? Aura? Iya. Aura itu apa? Tadi bener ya kamu ngomong gitu. Terus lebih kaget lagi gak? Dua bulan lagi. Iya. Itu terus akhirnya persiapan kamu dua bulan ini tuh kayak gimana sih? Persiapan dari awal setelah anunsemen kemarin. Jadi kayak yang bener-bener kan awalnya tuh gak tau tuh Miss Aura itu seperti apa. Tapi setelah itu yaudah aku mulai cari tau, aku awalnya langsung minta kontak Kak Rizkyana, Kak Iki, dari Instagram dulu, sefollowan. Terus aku gak follow Miss Aura segala macem. Terus aku cari tau sedikit demi sedikit, walaupun aku belum tau banget kan Kak. Terus yaudah aku kayak sedikit demi sedikit juga mulai nanya sama Kak Rizkyana, minta sharing sama Kak Rizkyana gitu. Nah dari situ mulai deh persiapan, mulai masuk jadwal yang udah disusun oleh dari Yayasan, jadwal-jadwal untuk persiapan ke Ajang Miss Aura Internasional. Dan yang pasti persiapan itu yang bener-bener tersusun Kak. Jadi dari awal itu aku udah mulai kelas catwalk. Dan coachnya yang dari Brazil itu udah dateng ya. Jadi itu awal pertama sekali kayaknya jadwal Saida yang Saida inget itu pertama sekali ya itu catwalkan. Dari setelah itu mulai dateng lah jadwal-jadwal yang lainnya training-training seperti training manohara, training beauty class, terus hairdo, terus ada lagi training bahasa Inggris, terus training exercise buat workout olahraga segala macem, terus ada Q&A juga, public speaking semuanya banyak full padat. Jadi selama dua bulan ini dan sampai sekarang persiapan itu bener-bener harus dikejar dengan matang. Supaya persiapan Saida juga buat ke internasional itu udah siap gitu. Dan gak ada penyesalan ya. Betul. Jadi yang bener-bener kalau udah dari awal udah disiapin, Saida harus mengikuti prosesnya, terus belajar. Yaudah kalau misalnya kita capek, yaudah pendem dulu aja capeknya. Nanti ujung-ujungnya biasanya kalau kata orang itu capek menjadi lilah gitu ya Kak. Jadi capek-capek lah dahulu gitu. Senangnya nanti gitu loh. Jadi kayak aku ngerasain capek, yang bener-bener capek, full training segala macem, tapi nikmatin aja prosesnya dan perubahan gitu loh. Jadi kita ngerasa ada perubahan di diri kita gitu Kak. Setelah kita mendapatkan training dari Yayasan, diberikan semua training itu, yaudah kita lakukan yang terbaik aja gitu sekarang. Jadi dalam dua bulan ini, full training, full kegiatan juga yang harus Saida siapin. Yes, betul. Full kegiatan. Karena Miss Mega Bintang Indonesia atau Yayasan Dunia Mega Bintang ini, bukan Yayasan yang biasa. Betul. Langsung acara TV juga kemana-mana, langsung. Ya pasti tuh Kak Evan tuh sacet. Menang, langsung. Dr. Devia, liat giginya Saida. Cantik sekali, iya kan. Perubahan hidung manja itu. Jujur ya, aku bales lagi. Itu paling cantik. Menurut aku best yang paling wajahnya tuh langsung auranya muncrat. Kalau kata orang-orang ya, itu Saida. Aku pertama kali liat dia, langsung kayak, oh my god, ini Dark Horse-nya Miss Mega Bintang Indonesia 2023 nih, ini lah. Lu paling gak bilang loh Kak. Iya, iya kan. Iya. Dari awal aku udah, aku gak notice sampe tiba-tiba langsung, Saida siap. Oh my god, terus perubahannya, perubahannya. Pokoknya langsung persiapan semua. Karena Kak Evan ini bukan mencari seorang hanya beauty pageant, tapi juga artis. Dia harus bisa, jadwalnya dia harus bisa terbiasa sepadat itu, tapi kayaknya rasanya perlu bersyukur banyak ya, Ki ya. Perbedaannya jauh gak sih kan. Kamu juga sempet pernah mau jadi anak Kak Igun, karena kamu pernah bilang sama aku, aku tuh dari dulu tuh impirmu jadi anak Kak Igun. Karena kamu tak, maksudnya, ini kan Kak Vino pasti banyak banget nih membantu kamu, persiapan kamu segala macem. Tapi ketika kamu melihat yang Kak Igun kasih ke Saida juga kayak, ya ampun kamu tinggal ngejalanin. Tapi kakak tau gak, Kak Igun itu udah tau aku dari aku kecil. Oh gitu? Iya kalo Kak Igun inget. Dulu ada fashion show Kak Ivan di daerah di Makassar, dia cuma milih dua model, di antara seluruh model daerah dia milih aku. Dan aku sempet emang ditawarin ikut Miss Vega Bintang dulu, tapi pada saat itu posisinya aku belum ready. Dan Kak Dardo juga yang ngechat aku pada saat itu, Kak. Oh ya ampun! Oh ya ampun! Oh ya ampun! Jadi ini tuh seperti nyambung 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 nyambung. Sampai akhirnya kamu sekarang ya udah bareng-bareng sama kita semua, bareng sama Kak Igun dan siapa. Hanya waktu itu belum ready, ada lah kayak, memang belum siap untuk join pageant waktu itu. Jadi inilah semuanya sampai akhirnya jadi keluarga, masuk di keluarga dunia Mega Bintang juga. Iya, aku makasih banget love Kak Ivan. Jadi makin deket juga gitu ya. Nah ngebahas tentang persiapan Yasahi, itu kan semua dikasih nih sama aliasan dunia Mega Bintang. Penginapan, apartemen, antar jemput, kita aja hari ini bareng ya kan. Kontrol kecantikan, kesehatan, makan pun kamu tadi pagi aku lihat kamu dapet catering makanan saya. Wow! Semuanya itu bener-bener udah disiapin, tinggal kita ngejalaninnya aja dan apa ya, selalu jadi kosong tiap hari. Karena kan pasti diisi hal baru kan. Itu kamu pernah overwhelm gak sih sama latihannya atau gak ada gak sih persiapan kamu yang bikin kamu kayak, aduh aku capek banget kalau tiap kali latihan yang ini tuh aku capek gitu Kak. Jadi kan jadwal itu yang bener-bener udah disusun rapi ya Kak, jadi bangun pagi pun melek mata udah online kelas, yaitu bahasa Inggris. Terus lanjut setelah itu exercise olahraga, terus siangnya lanjut public speaking. Mungkin kalau misalnya ada waktu renggang, kalau bisa kan Saida ini kompetisinya paling dekat. Jadi kalau bisa Saida ambil waktu renggang itu untuk latihan catwalk. Jadi mau gak mau mungkin public speaking selesainya jam 4 sore, nah jeda aja sejam istirahat. Jam 6 sore atau abis maghrib lanjut kelas catwalk sampai malam. Sibuk banget. Mungkin kalau misalnya udah selesai itu biasanya ada kelas jadwal malamnya manohara, manohara sekitar jam 8 malam sampai jam setengah 10. Jadi yang bener-bener itu seharian full itu kegiatan. Nah awalnya tuh aku memang kayak ya gak mungkin sih manusia tuh pasti capek ya Kak. Cuman aku mikir aja kayak yaudah Saida kamu tuh udah mau kompetisi loh gitu. Kadang aku memotivasi diri aku sendiri gitu Kak, kayak kamu bentar lagi mau kompetisi, kamu udah disiapin semuanya. Nah dulu kamu yang belum ngerti paham tentang bahasa Inggris, belum paham tentang apa itu catwalk, Q&A segala macam, public speaking gitu. Setelah ini kamu tuh udah masuk, udah tinggal kamu belajar aja, kamu siap, kamu sehatin badan aja, kuatin mental gitu. Jadi aku ngerasa memotivasikan diri aku kayak Saida kamu harus sehat, kamu harus apa ya, kamu mempersiapkan semuanya. Itu gak sendiri, semua orang membantumu, semua orang nge-supportmu, Kak Ivan, tim yayasan gitu. Jadi yang kita harus mensyukuri itu semua Kak. Jadi kayak apapun hal apapun itu jalanin, senyum, walaupun kelihatan capek tetep yaudah senyum aja gitu. Orang gak tau kok kita capek gitu, orang tau kita bagus. Kayak wah keren nih anak gitu, udah sampe di titik ini gak tau lewatnya tuh kayak gimana gitu kan. Tiba-tiba ada perubahan-perubahan aja gitu ya. Pokoknya sampe di titik ini pun Alhamdulillah Saida bersyukur, sudah masuk di dunia yayasan mega bintang, udah menjadi anak didiknya Kak Ivan Gunawan, banyak sosok ayah, sosok ibu juga disini, sosok kakak, udah, udah dapet semuanya sih. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau aku liat tuh ya story-storynya Kak Ivan tuh dia suka teasing anak-anaknya. Kalau Cia tuh kemarin waktu podcast aku sempet bilang kan, Cia posting apa, tiba-tiba Kak Ivan tuh komen, jangan sering-sering melo ya. Katanya ternyata tuh kejadiannya katanya Cia itu, waktu itu dia tuh capek banget, karena kok dia udah latihan ini kok gak bisa-bisa? Tapi Kak Ivan suka teasing. Nah kalau Sahida ini sering banget di teasingnya, makan aja Saida gak apa-apa kue ini ya. Gak apa-apa Sahida. Itu tuh emang kenapa sih? Karena concern banget ya. Iya, jadi gimana ya Kak, mungkin di antara yang lain, Sahida ini kelihatan sedikit berisi lah ya dari yang lain ya. Nah Sahida tuh mungkin dilihat Kak Ivan sering makan. Tapi aku ya gimana ya, karena kompetisi udah mau deket, Kak Ivan juga mau ngasih yang terbaik dong. Jadi kayak Kak Ivan bilang, jaga makanan, katanya jangan sering makan manis, apalagi tepung, dapet di sini. Marah, paling marah ini pasti. Jadi udah berapa kali Kak Ivan tuh kayak ada dessert, setelah makan, makan tahan-tahan apa-apa ya, dessert dateng, mulai, Sahida, mau makan aja gak apa-apa. Jadi kayak, aduh, memang dalam hati memang pengen makan, cuman yaudah mau gak mau kita harus tahan. Aduh, enggak kok, aku sampai sakit, soalnya itu benar-benar lucu, makasih, kita lagi makan-makan, terus tiba-tiba Kak Ivan kayak ada kue gitu. Iya, mulai. Mulai makan aja, itu udah 3 kali, 4 kali mungkin di video Kak Ivan kayak gitu. Jadi Kak Ivan salah. Tapi itu bentuk rasa concern atau kasih sayangnya Kak Ivan. Dia mungkin gak mau yang, orangnya kayak, Sahida, lu sadar gak sih kayak gini? Lu sadar gak sih, lu butuh lebih fit lagi kayak. Dia maunya kayak, udah kamu sadar sendiri aja, kita udah siapin semua equipment-nya, semua resource-nya, tinggal kamu yang maksimalin dan sadar dirinya tuh, dia maunya kita sendiri masing-masing. Itu lah, jadi persiapannya Sahida, kalau temen-temen mungkin nanyain kayak, sesibuk apa sih sebenarnya jadwal anak-anaknya kayak gitu, gini deh guys, sekarang ini ada 6 yang lagi mau persiapkan kan, karena Michelle kemarin udah selesai persiapan, udah menang, 6 ini jadwalnya kemarin aku lihat dari Kadardo aja tuh kayak, waduh setiap anak ini jadwalnya gitu Kak, selang-seling, 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 selang-seling. Sebenarnya tuh yang sibuk bukan mereka doang, trainer-nya juga sibuk. Ntar ngajarin nih, ngajarin nih, ngajarin nih, kayaknya Manohara, Mr. Do, terus Ernie, ya semua. Ini PR Mitang. Kayaknya itu mereka juga udah ngap juga kan yang ngikutin jadwal 6 anak ini ya. Nah, itulah persiapan seseorang yang mau datang ke internasional. Tadi dari Iki juga udah ceritain gimana ada di hotel, sampai nggak keluar, belajar catwalk, belajar ngomong, belajar bahasa Inggris, belajar tentang aura ini harus ngapain, segala macem. Nah, tapi sekarang aku mau masuk ke karantina internasional. Ini kamu harus take note sih ya. Dari seorang Rizkyanah Hidayat. Waktu kamu di Turki, itu kayak gimana karantina? Ketemu orang-orang, ah, dari siapa? Ah, bahasa Inggrisnya, aduh, badan dia kayak gini, aduh, tingginya dia kayak gini. Itu gimana situasi karantina pertama kali datang di Turki? Seru sih. Seru banget. Soalnya pertama kali keluar negeri juga, Kak. Itu pertama kali aku keluar negeri, dan langsung berkompetisi. Bayangin, disperitnya aku sebelum berangkat itu dari Indonesia ke Turki dengan koper yang banyak, terus harus lewatin imigrasi, harus transit, dan capeknya luar biasa, tapi harus kompetisi selama dua minggu lebih. Sampai di sana, aku emang konsisten dari awal, aku datang ke sini untuk berkompetisi, bukan untuk mencari saingan, atau sombong sama orang lain. Jadi, karena aku backgroundnya hospitality, dari tourism, dari awal aku datang, aku adalah orang Indonesia, yang mana kita tahu, culture kita itu emang dasarnya, orangnya ramah-ramah, murah senyum, selalu menyapa. Jadi, apa yang aku alami sehari-hari di Indonesia, aku bawa ke Turki. Jadi, setiap ketemu orang, aku greetings, good morning, good afternoon, good evening. Jadi, semuanya emang, aku selalu be nice, and be kind with all the people. Jadi, setiap ketemu orang, orangnya juga menyambut kita dengan hangat, dengan baik. Jadi, semua peserta, semua yang berikut kompetisi, itu dekat banget sama aku. Dan jadi teman sampai sekarang. Jadi, aku memang, catat. Jadi, pada saat kita juga nanti, mau pergi ke negara-negara mereka, jadi punya teman banyak. benar, koneksinya ada ya. jadi kita sekarang nih, ceritanya ngomongnya, bagaimana kita membentuk komunikasi kita, sama orang-orang Turki. Mereka juga very welcome. Jadi, negara-negara lain juga very welcome, buat kita orang Indonesia tuh, ternyata, orangnya ramah-ramah, murah senyum, enak diajak ngobrol, nyambung. Dan alhamdulillah, pada saat Iki berangkat juga, Iki sudah lumayan bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi, kita ngomong, bagaimana negara kamu, bagaimana negara kita. Jadi, Miss Aura itu lebih ke, kita memperkenalkan budaya kita masing-masing, di setiap negara, culture kita, orang-orangnya itu seperti apa. Jadi, very nice, untuk explain about, negara kita, ke negara lain. untuk karantinanya juga, pasti ada susah, ada senang, ada sedih, ada perjuangannya. Jadi, kalau mau dijadikan satu, itu cukup panjang, tapi aku bakalan kasih nih, tips-tips, dan step-stepnya, untuk bagaimana kita bisa dinotis. Yang pertama, preparation. Preparationnya adalah, setiap harinya, kita kan udah bawa outfit-outfit tuh, dari Indonesia. Maksimalkan, keluar dari kamar, udah cantik. Mau itu, kegiatan outdoor, indoor, harus cantik. Dari rambut, make up, semuanya. Jam, jam berapa bangun? Aku, jujur, aku tidur itu, kak, jam 1 atau jam 2. Dari bersih-bersih, pokoknya udah clear make up, apa segala macam. Aku bangun jam 4. Kenapa jam 4, kak? Pertama, baju aku serikatuh. Terus, aku mandi. Aku make up. Hair do. Jadi, aku sarapan, pagi. Jam 7, aku udah di lobby. Sebelum orang kumpul, aku udah di lobby. Udah cantik, kak. Pokoknya cantik aja. Jadi, orang tuh, siapa sih itu kok, siap pagi-pagi kayak gini? Bahkan orang kayak gini, mau kemana, kayak gitu. mau olahraga, rehearsal, kak. Tapi, bulu mataku tuh, udah on aja, pagi-pagi, kak. Bayangin gak sih? Itu olahraga, iya. Lagi mau rehearsal, mau kegiatan kayak, makan pagi aja, aku gak pernah gak make up. Udah, aku makan pagi itu, kak. Udah on. Jadi, gak ada kusut-kusut tuh ya? Rambut selai pun, gak ada yang jatuh, kak. Hairsprayku udah kayak membeku di kepala aku. Hairsprayku 3 botol, habis di Miss Aura, kak. Siap-siap, Kak Busahide, ya. Tapi bukan masalah itu sih, tapi lebih kepada, apa ya, perjuangan kita tuh sampai segitunya ternyata ya. Gak mudah loh, kak. Gimana kita konsisten dengan make up. Biasanya, kalau kita udah capek, kita bodo amat dengan make up kita. Kayak, ah yaudah, gini aja, ah, alisnya ada mungkin gak kelar atau bulu matanya. Enggak. Aku keluar, lipstick, lip gloss, alis, bulu mata, on fire. on fire. Aku bilang. Baju gak pernah lecek ya? Enggak lecek, kak. Aku bilang, pokoknya, dari bulu kakiku aja ada tumbuh satu, kucukur, kak. Pokoknya, aku preparation-nya bener-bener sedetail itu. Aku selalu cross-check make up. Pokoknya, pouch make up gak pernah lepas dari tas aku. Selalu bawa. Ada retak dikit, touch up. Pokoknya, dari pagi sampai malam make up aku itu gak pernah luntur. Karena kalau kita yang bikin story atau apa, mungkin kita mesti tahu, oh ini gue kurang. Tapi kalau kamera netizen, konten channel-nya, kita gak bisa ngatur mereka upload kita. Gimana? Emang bener-bener harus prepare, harus niat dari diri sendiri, gimana caranya. Orang itu udah cantik, kak. Apalagi Latinas, orang, tau gak sih, kayak Russia, Asia juga cantik-cantik semua, kan. Kita, aku ini ibaratnya yang paling pendek, tau gak sih, kak? 1, 7, 2. Dan mereka yang badannya udah dasarnya bagus ya, matanya biru, lembutnya blonde. Mandi di sungai gak sih mereka? Enggak, kayaknya sih, kak. Kayaknya enggak ya? Iya, kak. Balam motor gak sih? Enggak sih, kak, kayaknya. Jadi aku merasa, wow, mereka sangat cantik. Jadi, kak, aku harus cantik juga dong. Aku tahu kelemahan-kelemahan aku, tapi aku harus meng-cover kelemahan aku, supaya orang lihat kelebihan aku, tapi bukan kelemahan aku. Jadi, aku selalu getting ready, dari ujung kaki sampai ujung kepala bahwa aku keluar harus perfect. Itu tips pertama, persiapan atau preparation. Sebelum keluar untuk berkompetisi. Yang kedua? Yang kedua, kesehatan. Oke. Kesehatan itu penting banget. Karena selama kita berkompetisi, banyak banget kegiatan, bukan hanya di hotel, tapi di luar juga. Kita ada vocation, ada ke sungai juga, kak. Ada ke sungai juga? Ada ke sungai juga. Tapi sungai itu yang benar-benar kayak dream gitu, kayak lukisan, terus kita naik boat. Banyak sekali vocation yang kita benar-benar ekstra sporty banget. Oh, karena dia pengenalan budaya juga di sana. Iya, culture-nya, wisatanya. Wisatawan apa, semua kalian datang. Iya, datang, kak. Padat banget acaranya, kak. Jadi, kalau teman-teman belum tahu Miss Aura apa, kegiatannya apa aja, sebenarnya, kalau dipikir-pikir lagi, kegiatannya tuh full banget, sampai mungkin aku nggak bisa pegang handphone, saking banyaknya kegiatannya. Jadi, aku fokus, aku menunggu aja taking-taking picture dari para tim dari Miss Aura International. Jadi, kegiatannya benar-benar kita ke objek-objek wisata yang ada di Turki, yang benar-benar terkenal. Terus, di sana kita benar-benar fokus gimana kita menikmati suasana objek wisata itu. Sehingga nanti kita bisa cerita sama teman-teman kita di Indonesia untuk berkunjung ke sana. Begitupun dengan aku. Aku harus memperkenalkan budaya Indonesia ke teman-teman aku sehingga mereka mau datang ke Indonesia. Begitu, kak. Jadi, harus jaga kesehatan karena bukan hanya terik matahari, tapi angin, laut. Jadi, benar-benar harus punya power yang kuat untuk memaksimalkan kegiatan kita untuk minum vitamin, istirahat yang cukup. Jadi, kalau punya selah-selah waktu di bus, misalnya dikasih istirahat, mending tidur. Dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena kita gak tahu dalam vocation itu menerjang gunung lah. Beneran, kak. Di tebing lah. Jadi, harus kuat kakinya. Kita kan catwalk tuh, kak. Heels gak sih, tetap? Heels. Sumpah ya, kak. Untuk ke vocation, aku selalu pakai heels. Kalau udah menerjang gunung, baru aku ganti cats. Jadi, Iki itu salah satu peserta yang selalu bawa koper kemana-mana. Bayangin gak? Orang bawa tas tenteng. Enggak. Aku bawa koper, kak. Jadi, ada dua heels, ada sepatu cats, ada sandal jepit. Jadi, aku ready untuk change everything di bus. Jadi, aku kayak bawa koper aku tuh udah lengkap. Jadi, sehada juga harus kayak gitu. Jadi, oh, tempat ini kayaknya gak cocok deh pakai baju ini. Harus niat sendiri. Aku kayaknya cocok pakai baju ini, bikini ini deh, langsung ganti. Gak boleh kasih celah ya? Iya, dari pagi sampai malam, kalau emang vocation-nya berbeda-beda, maksimalkan untuk ganti outfit. Jadi, fotonya gak sama semua bajunya. Jadi, kayak bener-bener preparation itu harus dipikirkan mateng-mateng. Gimana caranya supaya menonjol? Gimana caranya sefotografer tuh gak bosen sama kita? Selalu stand out. Ready. Ini ngomongin tentang foto-foto dan segala macem. Tadi tuh aku nih, saya, aku di belakang ngobrol sama Kak Iki, ternyata di Miss Aura ini lumayan ganas. Dalam makanya gini, mereka punya sponsor misalkan berlian gitu. Tadi kita bahas berlian ya, disuruh pakai koktel. Tiba-tiba nih, cantik nih. Lihatnya pakai koktel gold kalau misalkan. Lihatnya berliannya itu dengan warna-warna silver. Iya, Kak. Jadi gak masuk. Bisa gak kepilih loh ternyata ya. Iya, Kak. Jadi, setiap kegiatan itu pasti ada dipilih dari pesertanya entah itu lima atau sepuluh orang. Jadi, Iki gimana caranya ya kita supaya kepilih gitu. Selalu dinotis gitu. Nah, Iki udah merasa wah, kayaknya gue nih yang paling cantik nih pakaiannya kayak gitu. Tapi, gak masuk sama produknya. Jadi, sekarang nih, aku memberikan tips-tips ke Sahida gimana caranya. Selalu dinotis untuk setiap foto brand. Jadi, kalau memang kita pada saat foto diamond bukan karena baju kita bagus. Kan kita memperkenalkan produk diamondnya. Otomatis bajunya itu seharusnya yang polos-polos. Tadi tetap elegan, cantik. Cantik. Cantik gitu. Cantik. Tapi foto berliannya itu ada beberapa sesi, Kak. Tapi, Alhamdulillah, Iki juga terpilih waktu itu pakai national costume sama dress Iki yang hitam untuk foto sama brand mereka. Jadi, emang bener-bener kita harus yakinkan mereka untuk pilih kita sebagai model dari brand mereka. Harus pede juga berarti. Jadi, harus selalu fotogenic. Intinya, di mana kamera, kamu harus sadar. Di mana-mana tuh kamera. Coba misalkan lagi ngobrol-ngobrol kayak gini nih. Lagi ngobrolnya, coba lagi ngobrol sama Sahi. Aku langsung kayak gini. Tiba-tiba, Hai, Hai, foto dong. Iya. Masih gimana tuh? Aku langsung. Aduh, ini langsung loh rahangnya. Dia langsung bermain loh. Kalau, cheer up, cheer up, Hai. Aduh, nah itu, coba-coba-coba. Lagi ngobrol-ngobrol, kira-cira kameramen datang ya. Ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Gini, iya kamera datang langsung. Hai, Hai, Sahida. Hai, Iki. Masih gimana tuh? biasanya langsung ada pertanyaan, Kak. Oh gitu. Oh, langsung ada pertanyaan. Bagaimana hari kamu? Bagaimana hari kamu? Gitu ya. Bagaimana eventnya? Kayak gitu. Gimana makanannya enak gak? Cocok gak? Makanannya. Terus, gimana temen kamu? Gimana karantinanya? Jadi langsung-langsung kayak, iya langsung jawab tuh, Kak. Makanan itu sangat bagus. Aku sangat gembira. Aku dapet pertanyaan itu tuh. Hai, Rizkyana. Kamu dari mana? Aku Indonesia. Hai, Indonesia. Aku kayak gitu. Kamu menikmati di sini? Bagaimana makanan? Aku bilang, Aku suka makanan, seperti makanan Indonesia. Karena kita punya kultur yang sama. Kita makan nasi, kita makan makanan, kita makan makanan. Jadi, aku sangat gembira di sini. Karena aku punya makanan yang sama. Aku punya nasi. Setidaknya aku punya nasi. Jadi di sini tuh gak cuma cantik, gak cuma pintar menurut aku. Tapi di Miss Aura ini juga harus ada awareness yang tinggi. Dimana saat kamera datang, dimana saat pertanyaannya masuk, kita harus bawa lagi kembali ke culture Indonesia. Kita perkenalan diri kita. Kita harus pende. Hari kita seperti apa. Bukannya peres ya. Tapi memang, ini yang kita alamin. Dan beda sama orang yang, Oh iya, the food is really good. Sama, Oh the food is really good. Maksudnya kita punya auranya langsung beda. Kita ngomong ya, Ini namanya juga Miss Aura. Iya. Jadi harusnya gak boleh padam ya. Gak boleh padam. Di bus, di pinggir sungai, di lobby hotel, auranya harus tetap muncrat kemana-mana ya. Iya kak. Emang harus gitu kak. Karena tuh kayak, kakak tau gak sih, salah satu portal pageant yang besar, Miss Pawe. Dia kan selalu live tuh kak. Oke. Dikit aja, Gapalapai. Kita malahin dikit. Kayak gini, pasti udah ada netizen disitu tuh. Giri dikit ya. Capture. Siapa itu yang mana itu? Kayak gitu-gitu ya. Jadi aku tuh kayak udah kayak, Oh ada Miss Pawe. Gue gak boleh aneh-aneh nih langsung. Pokoknya keluar kamar udah lahir semua mata itu susu TV ya. Cantik. Miss Pawe datang, Hai Indonesia. Aku bilang, Hai Miss Pawe. Tapi emang dia dasarnya baik banget. Jadi kita ngobrol sama dia pun enak gitu loh. Jadi harus welcome semuanya. Pokoknya greeting sama semua orang. Semuanya kelihatan capek cuma boleh di toilet lah ya. Di toilet pun kita harus cepet-cepet. Gimana keluar lagi pokoknya. Harus ready gitu loh. Dan makanya itulah, itu untungnya culture Indonesia memang ramah. Iya. Culture Indonesia murah senyum. Jadi ya itu yang kita bawain deh. Memang kita seperti ini. Iya. Aku begini loh kayak ketemu negara. Hai, me. Oh my God. Kayak ibu-ibu-ibu pejabat ya. Iya aku kayak, Hai Indonesia. Kayak gitu. Hai ya. Aku yang jadi diri aku sendiri di sana. Dipake sekali di goros banget. Iya aku gitu kak di sana. Jadi aku emang jadi diri sendiri. Enggak yang kayak, Hai. Hai. Hai Malaysia. Enggak aku kayak, Hai. Where are you? We meet there. Oke. Kayak gitu. Jadi tuh orang juga langsung catch attentionnya kayak, Oh ini emang bawa culture-nya juga seru, Unik pembawaannya. Catet. Iya. Udah banyak ini kan. Udah banyak ya. Udah banyak ya. Aku malah kayak ngajak mereka, Sini-sini. Ayo kita pergi makan. Ayo kita pergi breakfast. Ayo kita ke pool. Ayo kita chill. Berarti mereka bukan cari orang yang kaku. Mereka gak nyari orang yang super elegan Sampai kayak orang takut buat nyaman. Jadi mereka nyarinya orang yang warm. Orang yang hangat. Orang yang easy going. Yang mudah untuk catch up bareng juga gitu ya. Ada waktunya untuk elegans. Seperti pada saat kita sesi lagi memang eyes to eyes dengan pemilik brand. Pemilik Miss Aura. Gak mungkin kayak kita, Hai Mr. Adnan. Gak mungkin kan kayak gitu. Halo Mr. Adnan. I'm Iki from Indonesia. Hai Sir. I'm Rizkyana. Kita tahu membawa diri kita. Intinya sebenarnya awareness lagi. Jadi kita pasti tahu lah pada saat kita harus cheer up. Bagaimana caranya kita menjaga diri kita untuk tetap elegan. Pada saat kita memakai gaun gak mungkin kan kita kayak hai 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 gitu. Pasti kita elegan, senyum manis. Banyak tamu. Banyak apa namanya undangan-undangan dari owner-owner. Tahu lah Turki kan termasuk salah satu negara yang banyak apa namanya sponsor-sponsor dari diamond, dari hotel, dari semualah yang mereka-mereka itu. Jadi aku juga berusaha untuk menyapa mereka. Karena mereka lah judge dari Miss Aura. Bagaimana ya dari tadi tuh aku bangga banget loh. Sebabnya Kak Iki ngomong ya, Saida tuh gak putus senyumnya loh. Jadi itu udah terpatri. Bener gak sih terpatri nih. Iya, iya, iya. Harus. Senyum harus terus. Nah karena aku notice juga kayak gini. Ketika terlalu banyaknya kesibukan acara. Kita tahu nih banyak banget pasti cepron disana. Ataupun fotografer-videografer yang kayak, come on hurry up, come on ganti post. Kadang-kadang kita pressure, kita lupa untuk kayak, oke, tetep senyum gitu, tetep ramah. Kadang-kadang kita kayak, aduh udah gelisah, udah gelisah. Tapi udah, tadi walaupun Kak Iki udah jelasin banyak, seharusnya nih ya kalau aku jadi Saida. Aku masih kayak, oke take note. Mukanya masih tegang, tapi gak ada, tapi Saida. Berarti dia udah ready untuk itu dong. Pergi, ready, ready, ready. Harus ready. Jadi siap back to back nih ya. Siap, Aumin. Aumin, 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 Aumin. Aumin, 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 Aumin. Emang harus gitu, emang harus serius. Oh, banyak ya istilah-istilahnya. Aku harus belajar dari kalian. Nah, itu tadi udah ngebahas karantina, udah dikasih tips, wejangan-wejangan juga udah tersentil disitu untuk Saida. Ini pasti banyak banget, banyak banget. Tapi boleh gak sih kita sekarang masuk ke suara netizen? Boleh ya? Amin, boleh. Sesajen. Apa itu? Sepil suara netizen. Oh, sesajen. Nah, baru lagi kan? Baru tau kan? Aku payah banget istilah-istilah yang aku gak ada. Yang kayak ini tadi tuh, yang gini-gini. Kakak baru bahas tadi, Kakak aku bener-bener gak tau. Oh, yang di atas-atas itu kamu gak tau? Iya, ternyata Kakak bilang sama aku kalau tangan aku di atas kan. Jadi, aku baru tau. Oh my God, thank you. Jadi, kalau kalian notice di perjuangannya Rizky yang di internasional tahun lalu itu, waktu udah ditulah standing itu dia tangannya langsung ke atas. Kan biasanya banyak yang bilangnya katanya itu adalah sebuah imannya kita bahwa kita menang kalau kita ada di atas. Tapi, ternyata Rizky gak nyadar. Makanya, nanti cek ya. Abis dari sini cek ya. Belum ngecek nih. Aku harus ngecek nih. Tapi, ini kita bahas suara netizen dulu. Ada dari Rizky underscore NP underscore. Ini kayaknya untuk Sahida. Sahida, spill dong tema natkosnya. Boleh gak sih di spill apanya doangnya? Mungkin siapa deh siapa yang buat gitu? Kalau buat di spill nanti ya. Ya, tapi aku bakal spill orang yang buat Natcha Sahida yaitu dari Kak Ingi. Oh, dari Bali. Iya, dari Bali. Sama dong kayak aku di setahun lalu. Semoga juga. Oh, kamu juga Kak Ingi kemarin? Iya, Kak Ingi Kendra. Kamu tapi apa kemarin itu? Aku Dewi-Dewi gitu, Kak. Oh, kalau yang ini belum tahu ya. Apa ya? Pokoknya Maria. Harusnya sih lebih upgrade ya, Kak. Ya, ditunggu. Ditunggu aja. Jujur, masalah. Masalahnya gini loh. Miss Aura Internasional menurut aku ini gila-gila mahkota ya. Semua dimahkotain. Yang menang natkos itu juga kamu sempat cerita tadi di belakang dari podcast ini bahwa natkos itu gak cuma dipakai sekali. Tiba-tiba dia suka ada pergelaran ketemu apa dia. Beberapa orang yang dipilih gitu. Foto jewelry juga, Kak. Foto jewelry juga tiba-tiba disuruh pakai natkosnya dan segala macam. Jadi bener-bener sampai pemenang miss natkos ini aja dapat mahkota ya, Kak. Bener banget. Dan masih banyak lagi yang base in bikini, base in bla 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 bla. Pokoknya friendship juga ada. Ya, pokoknya banyak banget. Nah, ini tuh makanya natkos kayaknya penting banget. Penting banget, Kak. Gimana kita membawa culture kita, budaya kita, seperti yang Miss Aura ini sendiri cari. Tadi gak bisa di spill, maaf banget. Kalian tunggu aja deh. Pokoknya sama Dunia Mega Pintang pasti di door abis-abisan. Pantauin aja Instagram Yayasan Dunia Mega Pintang. Eh, kalau enggak, pantauin Instagram Kak Ivan deh. Kak Ivan kan hobi tuh. Tiba-tiba spill. Tiba-tiba spill. Tiba-tiba udah ada dikit muncul. Warna-warna mungkin tiba-tiba ya. Kemarin itu Cia udah di spill, matahari yang ke Miss Gini. Nanti mungkin kita tunggu aja dari yang empunya kuasa ya. Nah, tapi dibuat oleh Kak Ingi yang mana udah kita tahu lah. Udah profesional banget di bidang membuat nasional. Kostum nasional, kostum ini. Oke, itu ya Rifqi ya. Tanya Iki dong, menurut Kak Iki, bisa gak sih kali ini back to back? Aku yakin bisa banget sih, Kak. Kenapa? Benar. Coba lihat matanya Sahida dulu. Yakin gak? Jadi, Indonesia. Yakin ya? Yakin. Pasti bisa. Pasti bisa. Kenapa aku bisa yakin itu? Karena Iki kan melihat prosesnya Sahida. Iki nonton Sahida dari awal dia berkompetisi sama Kak Ingi. Ivan sama Miss Mega Bintang. Dan melihat progresnya, perubahannya. Kan sangat wow loh, Kak. Pernah terjadi gak sih back to back di Miss Aura ini? Belum sih, Kak. Jadi ini bakal yang pertama ya? Tapi, selama beberapa tahun ini Asia selalu menang. Dan aku harap tetap bakalan back to back ke Asia. Jadi yang pertama, Indonesia lagi. Biar ada rantainya, Shay. Beda ya, Kak. Jadi ngomongin tentang Miss Aura ini, kan dia membawa culture bukan hanya Indonesia dan Turki, tapi banyak banget negara. Banyak banget. Namaste. Ih, Kak Igu sih benar-benar ya. Dipersiapinya, dipilihnya langsung dari dasar bibitnya anaknya udah ada India-nya. Abah India. Abah India. Mama Padang. Mama Padang. Terus aku lahirnya di Palembang. Terus ada keturunan Jawa sedikit. Jadi ini memang mixed culture juga ya? Jadi kayak benar-benar different culture aku, Kak. Jadi yang dimana aku udah dari kecil itu, sedari kecil aku sudah bisa berbeda. Berbeda tujuan, berbeda ciri khas, berbeda pula baju adat, berbeda juga makanan. Jadi aku sudah dari kecil itu sudah diajarkan seperti slogan Indonesia lah ya. Bineka Tugel Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi yang benar-benar dari kecil aku sudah bisa merasakan perbedaan itu dalam keluarga, kehangatan keluarga, dan benar-benar keluarga aku yang open-minded, Kak. Jadi yang apapun itu hal apapun yang mereka lakukan, aku lihat kayak papaku orangnya kayak gini, mamaku seperti ini, dan kegiatan saudara-saudara aku pun berbeda sama aku berbanding terbalik gitu loh, Kak. Yang kayak aku fokusnya karirnya di sini, kakak aku di dunia basket, dan saudara aku, saudara perempuan itu yang fokusnya di dunia perkantoran gitu. Jadi yang kayak benar-benar berbanding terbalik sih. Jadi memang udah ada perbedaan culture di kehidupan kamu, dan ini Miss Aura ini mencarinya juga tentang budaya, tentang culture. Jadi strategi kamu nih gimana nih? Kan tadi udah denger nih, udah denger ya? Itu strategi kamu dan yayasan dunia mega bintang yang sudah dibuat, sudah direncanakan itu seperti apa? Untuk strategi itu sendiri, kan ini sudah mulai mendekati ya, Kak, waktu untuk Sahida berkompetisi di Miss Aura Internasional, dan Sahida juga sudah memegang nama Indonesia di tangan Sahida, mau nggak mau, Sahida juga harus memberikan hasil yang terbaik, kalau bisa back to back, amin. Dan strategi juga yang harus Sahida bawa, Sahida harus tetap berpegang teguh dengan nama Indonesia. Apapun itu, dengan kerama-tamahannya seperti Kak Iki jelasin tadi, dengan apa yang ada di dalam diri Sahida, apa yang Sahida ketahui tentang perbedaan. Contohnya kayak perbedaan Sahida itu udah memiliki suatu pegangan ya, Kak. Dimanapun Sahida ditempatkan, dimanapun Sahida berbicara kepada orang, kan Sahida pasti berkompetisi itu di seluruh negara gitu kan, udah digabungin satu tuh. Jadi yang benar-benar, Sahida harus bisa memberikan yang Sahida ketahui tentang Indonesia, kerama-tamahannya, keindahan budayanya, dan yang pasti tidak luput dari senyuman. Indonesia itu orangnya luar biasa, orangnya yang super open-minded, orangnya yang super ramah, orangnya yang suka membaur, yang memberikan kehangatan, keharmonisan. Ya seperti tadi, dineka tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juan. Jadi itu adalah strategi yang akan digas oleh Yaksan Dunia Mega Bintang bersama dengan Sahida di Miss Aura International. Betul. Next! Oke, panas ya. Oh, ini ada yang nanya dari AZZ underscore 28S. Apakah kalian akan berangkat bareng? Berangkat bareng? Beda. Enggak, Kak. Kaya tiduruan. Jadi, aku itu berangkatnya tanggal 12 ini. Jadi, awal dari seluruh peserta, karena aku ada proyek kerja bersama Miss Aura untuk mempersiapkan home, kayak menyambut mereka datang. Jadi nanti pas Sahida datang, aku udah di sana menyambut Sahida. Indonesia. Iya. Dan rumahnya lu langsung. Jadi aku merasa bangga juga dong, dari Indonesia terbang ke Turki, terus aku menyambut semua queen-queen dari negara-negara, kayak Indonesia, semuanya. Kompetisi tahun ini tuh banyak banget negara yang ikut, Kak. Eh, berapa orang sih? Tau nggak? Udah, kayaknya udah mau sampai 40, Kak. Yang sebelumnya di Asia cuma beberapa negara, sekarang tau nggak? Makin panas jadinya ya. Thailand, Laos, China, Jepang. Jadi, Sahida tahun ini lumayan. Kompetisinya makin ganas ya? Iya, tapi harus tetap semangat. Harus tetap stand out, mencuat. Pokoknya, do your best. Kalau Sahida sendiri berangkatnya kapan? Sahida berangkatnya di tanggal 16 September, Kak. Oh, beda 4 hari, berarti 16, langsung gas. Aku ikut nggak sih, Kak? Bobastik, side ice dia gini. Bobastik. Halus sekali aku. Side ice. Aku kosong loh, Kak, tanggal 18. Nanti sampai airport harus cantik. Iya, iya, dong. Mohon maaf nih, kalau dia nggak cantik di airport, ini semua kayaknya dipecat nih. Turun dari mobil, cantik. Masalahnya ini Kak Igun kan lagi fashion week di Eropa, London, Paris, New York juga kan. Lu padahal abis kalau Sahida disana. Agak cantik, agak mencuat ya. Ini ada yang nanya. Dari ridah.meilani Apa sih motivasi atau moto dalam hidup Sahida yang selalu Sahida pegang? Motivasi dan juga moto atau moto? Moto hidup. Kalau moto hidup Sahida yang Sahida selalu terapkan dari kecil hingga sekarang, yaitu satu kata, bersyukur. Karena apapun yang Sahida terima, apapun yang Sahida dapatkan di saat hal apapun itu, jangan lupa deh kalian tuh dengan kata-kata bersyukur gitu. Kenapa? Karena waktu itu Sahida sempat, sebelum Sahida seperti ini ya, Kak, waktu itu pas aku jadi model di 2017, terus aku langsung ikut Duta Budaya Kota Palembang, anggap aja itu pageant juga. Jadi aku stop di model itu, aku stop dulu tuh di model. Kayak aku tetap jangan lupa kayak ucapkan bersyukur kepada diri aku, apresiasi kepada diri aku gitu. Terus aku lanjut lagi ke Duta Budaya, aku bersyukur lagi. Tapi aku selalu menikir kayak gini, bisa nggak sih aku lebih dari ini lagi gitu. Bukan berarti kita tidak cukup dengan apa yang kita punya, tetapi kita ingin meng-upgrade diri kita, memberikan motivasi kepada diri kita, bahwa diri kita itu yang awalnya menjadi orang yang biasa, tetapi bisa menjadi orang yang sangat luar biasa. Jadi, bersyukur. Tapi bersyukur bukan berarti kita puas. Kalau kita tahu nih, oh kayaknya kita masih bisa di sini. Itu tandanya rasa syukur kita, kita bekerja lebih giat, bertarung lebih kuat lagi. Itu tanda rasa syukur kita. Apalagi kalau ucapan syukurnya dari Sahida ini adalah, udah dikasih segini banyak, fasilitas semua, rasa syukurnya dengan mahkota itu ya. Amin ya Allah, amin ya, amin ya, amin ya. Itu guys, jadi harus terus bersyukur. Betul. Ini tadi nanya tentang visi-misi dari Miss Aora Internasional, aku udah dijawab sama Kak Iki, yaitu itu memperkenalkan banyak banget budaya, menjadi satu di Miss Aora Internasional. Dan bukan hanya cari warna cantik ya. Iya, tapi memang benar-benar, bagaimana untuk menjadi perempuan. Bagus dengan semua orang, Attitude-nya. Attitude-nya. Helping. Helping nggak harus kita cari tea dan lain-lain. Tapi pada saat kita kompetisi, kita harus sadar untuk tolong teman-teman kita juga. Karena pada saat di bed stage, itu kita nggak ada yang bantu. Tapi bagaimana caranya kita bekerja sama dengan negara-negara lain kayak gini. Nggak bisa pasang rosleting, daun. Kita mau minta tolong sama siapa, kalau timnya sedikit. Kita harus berbaik hati dan menolong sesama yang berkompetisi. Harus jadi yang pertama buat nawarin diri di luar. Eh, mau nggak aku bantuin. Nanti kamu bantuin aku juga ya. Apalagi National Costume nanti gede-gede tuh, Kak. Nggak mungkin kan kita pasang sendiri, Kak. Pasti minta pertolongan. Sedangkan Miss Aora ini kan lagi grow up. Jadi timnya tidak terlalu banyak mungkin. Seperti kita di sini, seperti Kak Ivan kan banyak timnya. Kalau di sana kita memang benar-benar diajar bagaimana kita berjuang itu sendiri. Kalau kita sendiri, terus kita nggak mau menolong orang lain, gimana caranya orang lain menolong kita. Jadi kita harus menurunkan sedikit ego kita untuk menolong dari negara lain bagaimana caranya supaya teman kita ini juga membantu kita. Kayak Rizky. Pada saat final, Rizky nggak bisa pakai heel sendiri, baju juga harus ditolong, mana rambut dikerjain. Kita tahu nggak? Kakak tahu nggak? Yang bantu Iki itu adalah teman kamar Iki. Jadi teman Iki yang di kamar itu benar-benar dekat sama Rizky. Pada saat dia udah tahu Rizky masuk 10 besar dan change dressnya, mereka tolong Iki dari pakai heels, dari perbaikin rambut. Jadi benar-benar kita harus aware sama itu. Dan itu nggak mungkin didapat kalau kita juga selama karantina nggak ramah. Betul nggak? Apa ya bilangnya ya? Nggak bergaul kalau kita diem-diem sendiri eksklusif. Kita harus jadi pribadi yang ramah. Menolong juga. Karena istilahnya, apa untungnya gue nolongin lu? Kita hidup itu kan pasti butuh seseorang untuk membantu kita. Walaupun dalam kompetisi, walaupun dalam apa aja itu Kak, pasti kita butuh seseorang untuk tolong kita. Jadi berbaik-baiklah kita, membawa diri, membawa diri kita untuk gimana ngomong, interaksi sama orang. Pada saatnya kita juga membutuhkan orang lain gitu loh. Itu ya guys. Dan itu note juga untuk Sahida. Iya. Tadi ditanya persiapan apa yang menurut Sahida sulit untuk internasional? Tadi udah dijawab belum ya? Udah. Apa ya tadi ya? Yang hal yang sulit. Yang paling sulit dari persiapan ini? Kalau Sahida... Public speaking kah? Catwalk kah? Public speaking. Oke. Karena kayak dari awal itu ikut, nggak pernah masuk kelas public speaking. Jadi kayak kaget. Ternyata kalau cara kita ngomong pun harus tersusun rata gitu. Ada strateginya, ada ngomong tuh awal pembukanya seperti apa, enaknya seperti apa ngomong sama orang gitu. Jadi itu menurut Sahida hal yang paling sulit sih. Karena itu kebiasaan yang harus diubah. Iya bener. Intonasi nada, pembelihan kata. Smile. Tetap senyum. Tetap senyum. Pergerakan. Apa kabar? Apa kabar? Tapi aku bangga banget loh sama Sahida. Jadi waktu pertama kali itu aku ketemu dia sempat main di kamar aku. Sangat berbeda sekarang berbicara yang udah tertata. Sudah tahu caranya eye contact. Jadi aku sangat bangga sih sama Sahida. Banyak banget perubahan yang udah dilakuin sama Sahida. Jadi aku sebagai kakak senior yang dia bakalan kompetisi, aku udah melihat kayak 70 persen, 80 persen perubahan dari diri Sahida. Masya Allah. Masya Allah. Ini yang di rumah juga sekarang udah pada komen-komen. Iya, Sahida udah berubah banget. Dia gini-gini dulu kayak gini. Sekarang udah berubah banget. Pas sih nih banyak yang komen kayak gitu ya. Ada yang bertanya lagi. Apa sih harapan dari seorang Sahida untuk berangkat ke Miss Aura International? Mungkin boleh sekalian harapannya seorang Sahida. Oke, untuk harapan seorang Sahida sendiri itu seperti apa? Yang pasti harapannya menginginkan hal yang baik. Menginginkan hal yang baik datang kepada diri kita itu bukan berarti dengan secara instan. Kita harus tetap berusaha, tetap yakin sama diri kita, confident. Apapun hal yang orang bicarakan, apapun hal yang menilai sedikit orang menilai tentang diri kita, kita yaudah kita tutup telinga aja. Kita tidak bisa menutup mulut semua orang gitu. Jadi kita fokus kepada diri kita sendiri. Jadi harapan yang aku ingin dapatkan di Miss Aura International nanti dan sudah memegang nama Indonesia juga dan Yayasan pun juga sudah men-support semuanya dari Kak Ivan, Aedardo, Ibu Meidi, segala macam. Kita harus bisa memberikan hasil yang terbaik kalau bisa aku back to back dengan hal apapun itu. Kita harus percaya diri dong, Kak. Harus yakin. Tidak boleh aku langsung mikir, aku bakal kayak gini, gini. Tidak, aku tidak mau kayak gitu. Aku harus percaya diri, aku yakin. Aku dari Indonesia pun sudah yakin. Aku sampai sana jauh lebih yakin. Aku suka banget nih percaya diri. Aku dulu merasa kayak, aku harus percaya diri. Jadi kayak kepancing lagi, Kak. Iya, boleh gak sih aku ikut. Boleh gak? Atau aku ikut kompetisi lain. Masih bisa MMI 2004 gak? Kadardo, masih bisa MMI 2004. Masih bisa katanya. Oke. Nah ini kita ada di penghujung dari podcast ini. Ada gak sih harapan terakhir dari kamu untuk Sahida? Dan juga mohon doanya Sahida dari seluruh pageant lovers. Dari kamu dulu. Harapan aku buat Sahida dan seluruh tim yang sudah mempersiapkan kompetisi untuk Miss Aura Internasional. Aku harap semua diberi kelancaran dan selalu berkah dan sukses selalu untuk Yayasan Mega Bintang. Dan seluruh tim yang sudah bekerja selalu diberi kesehatan. Dan semua apa yang sudah Sahida pelajari dari seluruh kelas yang sudah dilewati. Nanti hasilnya maksimal dan membawa hasil yang sudah ditunggu-tunggu untuk membawa Crown pulang back-to-back ke Indonesia. Aku yakin dari seluruh kerja keras tim yang sudah berusaha untuk membantu seluruh Queen Indonesia. Akan membawa hasil yang lebih dan lebih untuk Indonesia. Amin. Sekarang Sahida kepada seluruh yang lantai. Oke, pokoknya untuk penutup ini. Yang pertama, Sahida ucapin terima kasih dulu buat semuanya yang selalu mendukung Sahida sampai sekarang. Dan memberikan support apapun itu untuk Sahida sampai sekarang. Sahida sudah seperti ini. Dan saatnya Sahida akan berjuang untuk Indonesia ke Miss Aura Internasional. Aku juga butuh sekali support dari pageant lovers yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Yang terkhususnya di Sumatera Selatan, Kota Palembang, Wongkito Galo. Dan dukungan orang tua juga. Support orang tua. Timku, timku yang ada di Palembang. Timku yang ada di sini, di Yayasan Dunia Mega Bintang. Aku terima kasih banget buat Kak Ipan Gunawan. Yang sudah memberikan Sahida kesempatan untuk bisa membawa nama Indonesia ke Kanca Internasional. Pokoknya, support Sahida terus sehingga Sahida bisa memberikan hasil yang terbaik. Dan bisa mendapatkan yang terbaik juga untuk Indonesia. Amin ya Allah. Amin. Dan kita mau ngucapin terima kasih untuk seluruh pageant lovers Indonesia. Yang sudah mendukung seluruh queen-queen yang berjuang. Jadi, buat teman-teman di luar sana, jangan lupa support Sahida dan seluruh queen-queen di Indonesia. Bagaimana kita berkompetisi dan memberikan waktu kita untuk berjuang. Dan tetap sehat selalu buat semua tim dan Sahidanya. Buat kakak juga. Thank you. Sehat semuanya. Terima kasih buat Iki dan juga Sahida yang sudah mampir di podcast hari ini. Semuanya pasti ada yang terbaik yang dikasih Tuhan yang sudah disiapkan buat Sahida dan juga Iki ke depannya seperti apa ya. Kita berdoa semoga semua persiapan yang Sahida ini bentar lagi dikit lagi. Seratus persen semuanya ya. Dari segi belajar make up-nya, hairdo-nya, public speaking, catwalk, baju-baju yang disiapkan, nut cost-nya. Kita doakan semoga tidak ada permasalahan di perjalanan semuanya ya. Selama karantina, Sahida juga mendapatkan upgrade diri ya. Ini kan karena pertama kali kan. Betul. Internasional kan. Apalagi berangkanya pertama sekali juga ke luar negeri. Sama kayak aku. Please enjoy ya. Enjoy banget. Dan apa yang sudah dibutuhkan oleh Yayasan, ini menjadi pelajaran yang indah buat kehidupan Sahida. Kita doakan yang terbaik. Thank you buat semua yang udah nonton podcast hari ini. Kita ketemu di episode lainnya. Bye-bye. 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 Bye. Terima kasih.